eh cepet guna pasang viewnya api kok bisa di toilet ngilin? gak apa-apa, saya serang kayaknya, kayaknya lulim gak bener, gak bener kali ini kita sedang tidak berada dirongsokan karena kita sekarang berada di toko seperpatua ada apa saja disini, ayo kita cari-cari cari sini yuk oh, oke nih, oh iya mau berpenasaran karu-kamar nanti wawah, disini kita bisa nyari-nyari ini imitasi, oke, kita mundur lagi adon kan woy, saya masuk yuk ini agak-agak jauh ya, kita ngambil set kan oke tapi malah tertarik kemana jadi memang untuk hawa kita ya, nalur kita tetap bareng rosok oke kita begitu saja oke jadi ini tetap rosok kan rosok gak mampu ekonomi kita li belum sampai ke sana ya tetap seperti yang saya katakan tadi ya tetap bareng-bareng bekas yang kita cari jadi di sana ini tralise tralise ini gula-gula ini keren ya untuk kawasan di ini bisa ya waduh balik ini oke oke kita nyari apa lagi mas di sini ada pelet di sini macam-macam ya cuma kita gak semua bisa kita ambil oke oke jadi di sini memang ada banyak banget terutama susu visi ya yang sisa-sisa terus kebanyakan ini untuk honda-hondanya itu ini terus ada sayap supra tapi gak nge-set jadi tidak saya ambil banyak hal itu sayap untuk alfa terus kayak gini-kayak gini ini di kita di lantai dua ya ini paling yang saya ambil ini nanti buat nge-set itu saya dapat bodi kanan-kiri sogun R-aril biru tapi kurang-kurang siap luarnya kalau gak salah terus sogun 125 hardcore-nya kurang siap kanan ya kanan ya nanti sedapetnya aja lah nanti kita di sini terus ada lampu depan CS1 original juga macam-macam lah nanti coba kita ambil apa aja terus ada helm juga nanti dipaceman bukan terlalu jadul ya sama yang di kamar mandi diambil dah gak usah kan ini segmented tapi di sini tempatnya ada agak-agak agak agak butuh ke sini nah ini ini ya ini lokasi ini ini jeniana berbegini provisi ini bisa disuruh-suruh nah ini kenal pot itu sebenarnya bukan Yamaha itu langsung kita ke bagian sini di bagian sini lebih terang lebih enak nah disini semuanya poin ya nah kalau teman-teman mau nyari-nyari seperti Mika-Mika Sen kayak gini punya Yamaha kayak gini itu banyak sekali Mika Sen belakang kanan bone-bone kayak gitu banyak cekers air pespa ini rencananya mau di barang mas gelin ya piston super 1M kayak gini ini set sama ringnya banyak banget ini oh ya ini nanti saya ambil lampu depan untuk CS1 kan bodi kanan-kiri sogun 125 ini ada beberapa saat cuma saya ngambil satu saya dulu aja ngecek pasar oke bukan ngecek pasar luar dalemnya juga biru menceg rego kan mas satu kan bodi kanan-kiri ini biru juga lalu panas dada depan sama sayap 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 dalemnya sayap kan luarnya kurang yang sebelah kanan jadi nggak ada yang ambil kan ada apalagi di sini Mas Halim coba begitu tunjukkan macam-macam sih saya butuh ini reflektor depan lampu depan untuk semes kayak gitu paling jadi sebenarnya ini sisa-sisa ya sisa-sisa tapi aku lagi kok kuyok teman-teman terus di sini kok bisa buka dulu di sini eh ini di sini ini kenapa yang kuyok pakai ini pokoknya yang banyak banget kita tinggal cari-cari ya kuyok itu malah kita cari-cari lagi kita cari-cari banyak banget barang-barang di sini Cementan ini, dulunya banyak banget Cuman udah kita ambil semua ya Lim yang poin ya Lim Dulu barang-barang Vespa Banyak banget, barang-barang R.E. Kingfish Air Satria Dua Tak Sudah kita ambil semua zaman dulu Sekarang ini, yang udah gak laku-laku Zaman dulu, akhirnya kita ambil seperti Bodi Sogun Yang kita gak doyang-doyang dulu itu ya Yang kita gak doyang-doyang kayak gitu Gak apa-apa, yang penting masih ada rezekinya Tetap kita berusaha Untuk sebat-sebat depan ini ada Sebat depan untuk Supra, Supra Bapak ya Cuman warnanya silver Kayaknya belum saya ambil lah nanti Bukan lebih isi mewah Oke, kalau barang-barang Supra Pokoknya tau harganya Oke, kita review nanti ya Ini episode ke-2 nanti Kita sampaikan Banyak banget ada cover cover Ini dikalung